Hai semuanya kembali lagi bersama aku Leni Di video kali ini saya mau membuat nagasari yang sangat simple So buat kalian yang penasaran cara membuatnya dan apa aja bahannya Simak videonya sampai selesai ya Dan untuk bahan-bahannya ini aku pakai satu sisir pisang kepok Dan langsung aja saya mau cuci bersih dulu Dan ini aku pakai 4 lembar daun pandan Dan untuk pisangnya langsung aja saya kupas terlebih dahulu dan juga potong-potong Terima kasih telah menonton Dan untuk santannya ini aku pakai 1 butir kelapa ya Dan untuk tepungnya ini aku pakai 1 bungkus tepung beras putih Dan 2 sendok makan tepung maizena Dan untuk tepungnya sebelumnya kita tambahkan air seperti ini ya Supaya nanti pas dimasak dengan santan dia tidak menggumpal Dan setelah itu masak santan sampai mendidih Dan tambahkan tepung yang sudah dicairkan tadi Dan juga jangan lupa tambahkan garam Dan juga panili dan juga gula pasir untuk manisnya sesuai selera ya Dan jangan lupa adonannya diaduk terus-terus ya Supaya nanti tidak lengket dan gosong Dan ini dia adonannya sudah matang Jadi langsung aja kita siapkan daun dan kita bungkus Terima kasih telah menonton! Dan setelah semuanya sudah dibungkus Langsung aja siapkan kukusan Dan kasih mandiri terlebih dahulu Dan masukkan semua naga sari yang sudah dibungkus Dan kukus sampai matang Terima kasih telah menonton! Dan ini dia sudah matang Jadi langsung aja kita mau angkat Dan ini dia hasilnya Jadi gampang banget kan Cara membuat naga sari yang sangat lembut Dan empuk banget Dan juga ini enak banget Jadi teman-teman wajib banget cobain Oke sampai disini dulu ya videonya Buat teman-teman yang suka Selamat mencoba Semoga videonya bermanfaat ya Dan sampai jumpa di next video Bye bye